Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO Reno8 dengan versi Android 13 kasusnya adalah terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada ponsel ini menggunakan metode yang paling mudah tanpa menggunakan komputer dan syaratnya adalah handphone harus terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi kemudian kita bisa pilih logo lingkaran dengan huruf I di samping kanan koneksi Wi-Fi-nya sampai muncul halaman ini kemudian kita pilih menu bagikan di sebelah kanan atas sampai muncul barcode kita pilih bagikan lewat berbagi terdekat perhatikan di sebelah bawah layarnya ada perlu bantuan untuk berbagi kita pilih link ini sampai masuk ke halaman bantuan di pojok kanan atas ada menu titik 3 kita bisa pilih menu ini sampai muncul menu bagikan artikel dan kita pilih menu bagikan artikel tersebut akan muncul beberapa opsi aplikasi untuk membagikan kemudian di sini kita pilih aplikasi pesan saja langsung kita buka aplikasi pesan di sini kita pilih pesan baru kemudian untuk nomor kirim pesannya adalah ke nomor 121 saja kita pilih kirim ke 121 kemudian untuk teks di dalam kotak pesannya ini kita hapus dari kata support sampai kata yang terakhir kita sisakan https.2 garis miring garis miring kemudian kita sambung dengan url youtube yaitu www.youtube.com kemudian garis miring seperti ini sekarang kita coba untuk kirim pesannya dan ternyata ada notifikasi tidak ada kartu sim yang dimasukkan tidak dapat mengirim pesan kita pilih ok saja kemudian kita siapkan kartu sim yang masih bisa terbaca oleh handphone silahkan gunakan sim apapun yang penting kartunya masih bisa terbaca oleh handphone tidak harus masih aktif tidak harus ada paketan datanya yang penting kartu sim saja oke kita langsung masukkan kartu sim ke handphone ini kemudian kita coba untuk mengulangi mengirim pesan url youtube nya setelah kartu sim bisa terbaca oleh handphone nya kita kirim pesan sekarang dan perhatikan sudah masuk ke tampilan mengirim pesan kita bisa klik link youtube.com nya langsung kita sentuh saja kemudian kita pilih menu buka url sampai aplikasi youtube kita jalankan untuk notifikasi perizinan silahkan bebas pilih ya mau izinkan atau jangan izinkan sama saja kemudian untuk tugas dari kartu sim sebetulnya sampai di tahap ini sudah selesai teman-teman boleh tetap memasangnya atau bisa melepas kartu sim nya oke kita coba tetap pasang saja kemudian disini kita bisa pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi youtube nya kemudian akan muncul tampilan halaman seperti ini kita pilih menu setelan kemudian kita pilih menu tentang kemudian kita pilih perseratan layanan youtube sampai otomatis kita dialihkan ke browser handphone ini seperti biasa kita akan mengakses blog magelang flasher dengan cara langsung kita sentuh di bagian kolom url nya dan kita hapus isi teks di dalam kolom tersebut kemudian kita ganti dengan alamat blog magelang flasher url nya adalah www.magelangflasher.com silahkan teman-teman bisa pause dulu videonya untuk menyimak url nya agar tidak salah ketik selanjutnya bisa pilih menu masuk di sebelah kanan atas atau tekan enter pada keyboard handphone ini sampai blog magelang flasher terbuka setelah itu di pojok kiri atas blog magelang flasher ada menu garis tiga kita pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya lalu kita pilih menu bypass frp jika muncul iklan bisa kita klik ik di pojok kanan atas sampai masuk ke halaman bypass frp google pada blog magelang flasher kemudian disini langsung aja kita pilih menu open google search app jadi menu nomor tiga open google search app kita klik menu ini sampai muncul notifikasi halaman ingin membuka google kita pilih buka dan akan terbuka halaman google pencarian disini kita akan menggunakan perintah suara untuk menjalankan aplikasi cloning ponsel jadi kita bisa sentuh logo microphone pada kolom pencarian kemudian kita ucapkan perintah suara dan perintah suaranya adalah open clone phone oke kita coba sekarang kita sentuh logo mic nya dan ucapkan perintah suaranya open clone phone bisa kita lihat untuk aplikasi cloning ponsel sudah berhasil kita jalankan permintaan izin clone phone disini kita bisa pilih pengaturan kemudian kita aktifkan izinnya kita kembali kita pilih pengaturan lagi kita aktifkan izinnya lagi kita kembali lagi setelah itu kita bisa siapkan handphone oppo lainnya untuk menjalankan aplikasi cloning ponsel juga silahkan gunakan handphone oppo saja biar mudah dan tidak ribet karena biasanya di handphone oppo sudah otomatis terinstal aplikasi cloning ponsel sebagai aplikasi bawaan ini dia sudah kita jalankan aplikasi cloning ponsel pada handphone oppo pembantu yang selanjutnya kita sebut sebagai handphone helper jadi pada handphone helper ini kita menjalankan aplikasi clone phone untuk melakukan migrasi data kemudian handphone oppo Reno8 yang terkunci FRP tersebut selanjutnya kita sebut sebagai handphone target dan pada handphone target ini kita pilih menu ini adalah perangkat baru kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi perizinan di layarnya kita pilih izinkan lalu kita pilih di bagian oppo realme atau one plus yang paling atas kemudian akan muncul barcode seperti ini setelah itu kita pilih menu ini adalah perangkat lama untuk notifikasi perizinan yang muncul silahkan pilih saja saat aplikasi ini digunakan kemudian akan muncul tampilan kamera untuk melakukan scanning barcode nya kita tunggu sampai scanning nya selesai kemudian ada proses menghubungkan antara kedua handphone menggunakan aplikasi cloning ponsel selanjutnya kita tidak perlu mentransfer semua data kita pilih yang terkecil saja hanya sebagai syarat bypass jadi untuk yang tidak perlu bisa kita hilangkan centangnya dan kita hanya transfer di bagian preferensi pengaturan saja kemudian kita pilih mulai transfer dan kita tunggu sebentar disini ternyata membutuhkan verifikasi sidik jari atau kunci layar ya kita gunakan kunci layar dulu pada handphone helper nya karena kebetulan di handphone helper ini tersetting kunci layar oke setelah itu ada proses transfer yang berjalan seperti ini kita tunggu sebentar sampai proses transfer nya selesai kalau sudah selesai tugas dari handphone helper nya sampai disini saja sudah rampung ya kemudian kita tunggu sebentar sampai loading di handphone target yang terkunci FRP nya selesai dengan keterangan migrasi selesai seperti ini kemudian kita pilih menu selesai saja dan disini untuk navigasi kita pilih tombol selanjutnya kita pilih berikutnya kita lewati dulu bagian yang tidak penting dan sekarang handphone ini sudah terbypass akun google nya kita pilih mulai dan handphone otomatis langsung masuk ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass dengan mudah kita cek dulu di pengaturan kemudian di tentang perangkat ini adalah OPPO Reno8 dengan versi android nya sudah menggunakan android versi 13 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton